Oke teman-teman, oke sekarang kita mulai press briefingnya. Terima kasih teman-teman atas kesempatannya, atas kehadirannya, meskipun ini agak short notice ya, pasti baru dapat informasi tadi kemarin sore atau kemarin malam. Tadinya sebetulnya tidak ada press briefing, tetapi karena banyak sekali pertanyaan masuk, jadi kami adakan press briefing, salah satu fokus dari press briefing hari ini adalah mengenai situasi kemanusiaan di Gaza, khususnya mengenai WNI kita yang di jalur Gaza, karena itu saya menghadirkan yang mempunyai isu. Sekali lagi teman-teman, tadinya kita tidak akan penyelenggarakan press briefing, tetapi karena banyaknya pertanyaan dari teman-teman, mengenai berbagai isu, kita memutuskan hari ini ada press briefing, karena itu mohon maaf jika teman-teman mendapatkan informasi a bit late gitu, apa namanya tadi kemarin sore atau kemarin malam baru dapat informasi ini. Ada beberapa isu yang ingin kami sampaikan, salah satu menjadi fokus of the day gitu, itu adalah mengenai situasi di jalur Gaza, khususnya yang terkait dengan 10 orang WNI kita yang saat ini masih belum bisa kita keluarkan dari jalur Gaza. Oke teman-teman, pertama saya ingin menyampaikan mengenai situasi di konflik di Palestina, seperti yang sudah kampaikan sebelumnya, Indonesia menyampaikan keprihatinan yang sangat mendalam terhadap eskalasi konflik, eskalasi kekerasan yang terjadi. Fokus Indonesia adalah kepada situasi kemanusiaan, semakin banyak korban yang berjatuhan, karena itu kita tidak bisa mengadres situasi kemanusiaan ini unless kita menghentikan dulu, menghentikan dulu eskalasi kekerasan ini. Jadi kita harus menghentikan dulu eskalasi kekerasan ini, dan memungkinkan kita untuk establish humanitarian corridor. Nah terkait dengan pandangan Indonesia terhadap konflik ini, saya menegaskan kembali apa yang disampaikan oleh Presiden di dalam statement beliau, bahwa ada isu akar masalah di sini. Akar masalahnya adalah pendudukan Israel terhadap Palestina, yang ini harus segera diselesaikan sesuai dengan parameter-parameter yang sudah disepakati secara universal dan parameter-parameter yang sudah disepakati di dalam kerangka perserikatan bangsa-bangsa. Ini statement untuk situasi yang terkait di Gaza. Nanti Pak Yuda akan memberikan paparan mengenai situasi UNI baik yang berada di wilayah Israel maupun yang berada di wilayah Palestina. Kemudian ada banyak pertanyaan mengenai kehadiran Presiden di BRI di Beijing minggu depan. Saya sampaikan bahwa sampai saat ini Presiden masih dijadwalkan untuk hadir di dalam acara tersebut. Belum ada pemberitahuan mengenai rencana lain. Artinya sejauh ini Presiden sudah confirm akan hadir di dalam acara tersebut. Bagi Indonesia, acara ini terkait dengan pembangunan infrastruktur di dalam negeri. Kita ingin membangun infrastruktur sebaik mungkin di dalam negeri, dan kita sadar bahwa itu tidak bisa kita lakukan tanpa sinergi. Baik dengan pihak-pihak di dalam negeri maupun di luar negeri. Dan kita melihat forum ini sebagai salah satu forum di mana kita bisa melakukan sinergi dalam rangka membangun, dalam rangka program nasional untuk membangun infrastruktur di dalam negeri. Yang terakhir terkait mengenai KTT ASEAN GCC di RIAP. Hingga saat ini Presiden confirm dijadwalkan untuk hadir di dalam KTT ASEAN GCC dan juga memanfaatkan kesempatan berada di RIAP. Presiden dijadwalkan untuk melakukan kunjungan resmi. Kunjungan resmi bilateral. Dan pihak Saudi Arabia sudah mengonfirm bahwa akan menerima kunjungan resmi tersebut di RIAP. Itu informasi dari saya untuk terkait dengan tiga hal yang paling banyak ditanyakan oleh teman-teman seminggu terakhir ini. Saya mohon maaf bahwa minggu lalu saya agak lambat untuk menjawab teman-teman, karena saya sedang berada di Bali untuk KTT ASEAN GCC. Selanjutnya saya mempersilahkan ke Pak Yuda, Direktur Perlindungan UNI yang sudah sangat terkenal untuk menyampaikan paparan mengenai situasi kemanusiaan yang terutama yang terkait dengan kondisi UNI baik yang berada di wilayah Israel maupun di wilayah Palestina. Pak Yuda kami persilahkan. Terima kasih Pak Jubir, Pak Dubesikbal. Ini mentor kami, jadi kalau kita belajar evakuasi kami belajar dari Pak Dubesikbal. Ijin teman-teman sekalian, izinkan kami menyampaikan update terakhir mengenai pelindungan warga negara Indonesia yang ada di luar negeri. Nanti kita akan sampaikan paparan agar teman-teman bisa lebih mudah mengikutinya. Kami akan mulai, silakan. Baik teman-teman, sejak situasi terakhir pertempuran yang terjadi di wilayah-wilayah Gaza utamanya, dapat kami sampaikan update terakhir jumlah warga negara kita yang ada di wilayah Palestina maupun yang ada di wilayah Israel. Jadi berdasarkan data pertanding malam, ada 10 warga negara kita yang tinggal menetap di Gaza, 39 menetap di tepi barat dan sekitarnya, dan sekitarnya termasuk juga ada di Yerusalem dan lain sebagainya. Kemudian 94 pelajar yang ada di wilayah Sabir. Jadi total ada 143 warga negara kita yang tinggal menetap. Jadi kami perlu highlight, ini adalah data warga kita yang tinggal menetap. Nanti kami akan sampaikan data bagi warga negara kita yang melakukan perjalanan singkat untuk tujuan wisata religi. Ini sebarannya di Gaza 10, Arafah 94, Birseba 2, Yerusalem 9, Naharia 2, Tel Aviv 13, lain-lain 13. Jadi total ada 143 WNI yang saat ini ada di wilayah Israel dan Palestina. Next. Nah, apa saja langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri dan juga Perwakilan RI. Sejak awal pecah perang, kita langsung melakukan koordinasi intensif lintas Perwakilan RI. Jadi kita melakukan koordinasi intensif dengan KBRI Aman, KBRI Cairo, KBRI Beirut, KBRI Damascus, dan juga PTRI Jenewa. Sejak tanggal 7. Dan itu sampai sekarang kita terus lakukan koordinasi intensif. Dan kemudian masing-masing perwakilan RI juga melakukan koordinasi intensif dengan kontrapat masing-masing, di negara masing-masing, termasuk dengan otoritas keimigrasian untuk mengantisipasi jika evakuasi masuk ke wilayah akreditasi dari perwakilan RI. Kemudian kita menyusun rencana kontijensi, termasuk berbagai macam skenario rute evakuasi. Jadi kita tidak hanya menyusun satu skenario saja, karena situasi di lapangan sangat fluid. Belajar dari pengalaman evakuasi-evakuasi sebelumnya, berbagai macam opsi kita buka. Ya, nanti dalam pelaksanaannya tergantung dari situasi yang ada di lapangan. Kemudian yang ketiga, kita mengeluarkan travel advisory, imbauan perjalanan. Pertama, kita mengimbau kepada warga negara kita yang tinggal menetap atau yang berada saat ini di wilayah Palestina dan Israel untuk segera meninggalkan wilayah sebut. Yang kedua, kita meminta bagi warga negara Indonesia yang memiliki rencana untuk melakukan kunjungan, termasuk wisata religi, ke dua wilayah tersebut agar menunda perjalanannya hingga nanti situasi lebih aman. Kami mencatat bahwa masih ada beberapa WNI, wisata religi yang masuk ke wilayah konflik tersebut. Dan ini tentu akan membahayakan situasi mereka. Kemudian kita juga melakukan komunikasi intensif dengan warga negara kita, utamanya yang menetap. Kita lakukan beberapa kali Zoom meeting, termasuk juga kita membangun WA Group saat ini. Jadi selalu update situasi terakhir keamanan. Nah, dalam beberapa kali Zoom meeting tersebut, kami melakukan briefing kepada para WNI kita mengenai rencana kontigensi yang sudah kita susun. Termasuk langkah-langkah proses evakuasi yang akan dilakukan. Kami tidak bisa sampaikan detailnya rencana tersebut, namun secara umum kita akan melakukan upaya-upaya evakuasi untuk menyelamatkan warga negara kita, membawa dari wilayah berbahaya ke wilayah yang lebih aman. Dan sebagaimana sebelumnya sudah disampaikan juga oleh Pak Jubir, komunikasi tingkat tinggi juga sudah dilakukan. Ibu Menlu melakukan komunikasi langsung dengan Presiden ACAC yang ada di Jenewa untuk mendorong dibukanya jeda kemanusiaan. Koridor kemanusiaan agar proses evakuasi, rute evakuasi dapat dilakukan dengan amat. Kemudian Ibu Menlu juga melakukan komunikasi langsung dengan Menlu Filipina untuk kerjasama evakuasi. Karena Filipina memiliki kedubes di Tel Aviv. Dan sebelumnya kerjasama evakuasi ini sudah beberapa kali kita lakukan, utamanya dengan Filipina. Dan sebagai informasi teman-teman, di tingkat ASEAN kita memiliki kesepakatan untuk saring membantu dalam keadaan daurat. Nah, pengalaman-pengalaman sebelumnya, pada saat zamannya Pak Dube Sikbal, jadi Direktur PW ini, ada, kita mengikuti membantu evakuasi warga negara Filipina tahun 2015 di Yaman. Kemudian, pada saat evakuasi di Kabul, kita membantu mengevakuasi lima warga negara Filipina tahun 2021. Dan terakhir, kita juga membantu proses evakuasi warga negara Filipina dari Sudan. Itu beberapa langkah-langkah yang sudah dilakukan sejak 7 Oktober hingga saat ini dan tetap kita lakukan intensif koordinasi. Lanjut. Nah, ini secara umum saja, kami tidak bisa sampaikan detail bahwa berbagai macam rute kita siapkan, baik rute jalur darat menuju ke Jordania ataupun ke Mesir, ataupun menggunakan jalur udara ke negara ketiga. Dapat kami sampaikan di sini bahwa pada saat kami melakukan Zoom meeting dengan para WNI, jadi kita bisa lihat ya, kita bagi dua, situasi yang paling parah saat ini adalah di Gaza. Sepuluh WNI kita ada di sana. Hingga saat ini Israel masih terus membobadir Gaza. Ini yang paling sulit dilakukan. Kemudian yang kedua, warga negara kita yang tinggal di wilayah tepi barat atau wilayah-wilayah yang lain, yang ada di wilayah Israel, total ada 143. Tadi kan 133. 143 total, dikurangi 10, berarti 133. Nah, untuk yang 133 ini kami sudah melanggarakan langsung Zoom meeting dengan mereka, menyampaikan situasinya, dan sekali lagi menyampaikan himbauan bagi kita, travel advisory yang sudah kita sampaikan agar mereka meninggalkan wilayah-wilayah tersebut. Namun berdasarkan informasi yang terakhir, dari 133 tersebut hanya empat yang ingin meninggalkan wilayah. Karena mungkin merasa aman, merasa aman. Sekali lagi perlu kami tegaskan bahwa tugas negara adalah mengamankan, melindungi warga negara kita dari wilayah berbahaya ke wilayah yang aman. Sesuai dengan Undang-Undang 37 tahun 1999 mengenai hubungan luar negeri. Namun sifatnya itu adalah by consent. Kami tidak bisa memaksa. Pilihan terakhir dipulangkan kepada masing-masing WNI. Tugas kami adalah memberikan informasi mengenai asesmen situasi keamanan, termasuk prediksi ke depan, namun pilihan dipulangkan kepada masing-masing. Jadi 133, empat yang menyatakan ingin dievakuasi. Dan kemudian dari informasi yang kita terus komunikasikan dengan WNI, ada juga yang mampu mengakses penerbangan komersial dari Tel Aviv ke negara ketiga. Sudah ada 3 WNI kita yang berada di sekitar Tel Aviv. Waktu itu dia masih sempat mengakses keamanan komersial, sehingga sudah berada di negara ketiga. Next. Nah ini catatan untuk data wisatawan religi. Jadi pada saat awal kami menyampaikan ada 231, pada saat itu kita terus komunikasi dan koordinasi dan fasilitasi. Dari 231 WNI yang melakukan wisatawan religi sudah dapat keluar dan masuk wilayah Yerudanina pada tanggal 9 Oktober. Dan selanjutnya sudah tiba di Indonesia dengan selamat. Kemudian 38 WNI telah keluar dari wilayah Yerudanina pada tanggal 11 dan sudah kembali ke Indonesia. Kemudian 40 WNI pada hari berikutnya tanggal 12 juga sudah keluar, masuk ke wilayah Yerudanina dan seterusnya kembali ke Indonesia. Dan saat ini masih ada 35 WNI kita yang melakukan wisatawan religi yang saat ini masih ada dan kita akan fasilitasi tanggal 14 Oktober. Kita akan bantu untuk proses keluarnya tanggal 14 Oktober. Tentu bekerjasama dengan Travel Legends yang ada. Demikian teman-teman sekalian yang update yang dapat kami sampaikan sebagai penutup, proses evakuasi itu mengedepankan keselamatan. Sebagaimana tadi disampaikan Pak Jubir, bahwa satu hal yang perlu kita pastikan adalah keamanan jalur evakuasi. Kita tidak mungkin menggerakkan WNI kita di tengah pertempuran. Jadi proses evakuasi utamanya yang ada di Gaza hanya akan kita lakukan ketika ada jalur ke manusia. Nah ini yang sedang kita terus upayakan sehingga WNI kita bisa keluar dari wilayah Gaza dengan selamat. Demikian update yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yuda atas paparannya. Mudah-mudahan informasi yang teman-teman harapkan sudah diperoleh dari paparan tersebut. Jadi saya menggarisbawahi tadi yang disampaikan oleh Pak Yuda bahwa tugas pemerintah itu adalah memberikan travel advice. Itu yang penting. Yang kedua, memfasilitasi untuk evakuasi jika diperlukan. Dan yang ketiga, evakuasi itu dilakukan dari tempat yang tidak aman ke tempat aman terdekat. Jadi bukan ke Indonesia tapi ke tempat aman terdekat. Jadi seperti contoh tadi disampaikan, ketika dibutuhkan evakuasi dari wilayah Israel ke Yordania, kita membantu proses itu. Kita bicara dengan pemerintah Mesir, dengan pemerintah Yordania untuk memastikan bahwa mereka boleh masuk melalui cross border. Jadi itu yang kita lakukan. Terima kasih telah menonton!